Halo, my awesome student! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing? I hope all of you are in good condition. In this video, our material is about syntax, yang merupakan materi dari mata kuliah General Linguistics for Meeting 5. My awesome student, are you ready to study? Let's start studying together! Syntek. Apa itu syntek? We have to know that syntek is derived from the Greek work, atau ini berasal dari kata Yunani, yang maknanya adalah arrange together. Well, my awesome student, sebelumnya kita sudah mengkaji phonetics, di mana phonetics is a study of speech sounds. dan mengkaji phonology, di mana phonology mengkaji tentang phonemes in particular language, dan morphology, kita sudah bahas bahwa morphology is the study of words in particular language, dan sekarang kita masuk ke syntek, di lapisan paling luar lagi, mengkaji tentang phrases and sentences in particular language. Nah, karena kita jurusan bahasa Inggris, maka kita mengkaji phrases and sentences di dalam bahasa Inggris itu sendiri. So, my students, kita masih di dalam lingkupan mikro-linguistik. Kita kenal dulu definisi dari syntek. Secara definisi, menurut pendapat Redford 1998, syntek is the study which is concerned with the way in which words can be combined together to form phrases and sentences, or it's concerned with the formations and interpretations of phrases and sentences. Menurut pendapat from Kinderdale 1990, syntek is part of grammar that concern with the structures of phrases and sentences. Nah, kalau begitu, syntek merupakan kajian yang konsentrasinya kepada frasa dan kalimat. Well, now, we discuss about these pictures. Kita ilustrasikan. Berdasarkan dua gambar ini, gambar pertama, yakni gambar yang ini, seorang laki-laki memegang pohon. ini adalah pohon diagram dari sebuah kalimat. Bagaimana suatu kalimat itu dikonstruksi. Nah, demikian. Dan, pada gambar kedua, ini kalau kita lihat seperti konstruksi rumah. Ada phonology, sorry, morphology, phonology, semantics, dan syntax. Nah, untuk syntax, ini mengkaji tentang structures of verse in a sentence. Mengkaji struktur dari kata di dalam sebuah kalimat. Nah, my awesome student, kalau begitu, ada keterkaitan antara syntax dengan grammar. Tentu saja. Keterkaitannya di mana grammar ini merupakan merupakan the size of rules a language uses to convey meaning. Sedangkan, syntax is a part of grammar. Bagian dari grammar, all synthetical rules are also grammar rule. Semua dari rule sinteticalnya merupakan rule dari grammar. Jadi, grammar and syntax merupakan satu keterkaitan. kalau diibaratkan membuat konstruksi rumah adalah antara grammar dan syntax itu bisa membangun sebuah rumah. Dan di sini bisa membangun sebuah kalimat yang tepat dengan rule-nya yang tepat. Oke. Oke, my awesome student, now we come to elements of syntax. Elements of syntax syntax itu dibagi atas parts of sentence phrase close and sentence structures. Well, sekarang kita bahas parts of sentence dulu. Parts of sentence di dalamnya terdapat subject, predicate, object, direct object. Nah, kamu juga memahami di situ kelas kata atau parts of speech seperti kata sifat, kata benda, keterangan, preposisi atau kata depan. Jadi, jika kita sudah paham parts of speech, noun, verb, adverb, adjective, maka kita bisa mengetahui subjek, predicate, object, direct object. Membantu kita menentukan ini. Kemudian, phrase. Definisi phrase adalah a group of words without a subject or predicate. Jadi, frasa itu tidak memenuhi adanya subjek dan predicate. Kemudian, close. A group of words with a subject and verb. Kelompok kata di mana minimal memiliki subjek dan kata kerja. Sedangkan, sentence structures di sini kita akan mengkonstruksi sebuah kalimat baik dia simple sentence, compound, sentence, complex sentence, compound, dan complex sentences. Oke, my awesome student. So, elements of sentence syntax ini membantu kita memahami frasa, klausa, dan konstruksi dari kalimat yang tepat. Di mana kita juga harus mengenal parts of sentence dan parts of speech dari suatu bahasa. Oke, now we come to this one. Kita masuk ke tipe frasa. Frasa itu dibagi atas 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Noun phrase, adjective phrase, verb phrase, adverb phrase, dan preposition phrase. Nah, sekarang kita bahas definisinya. Noun phrase atau frasa nomina merupakan a group of words with a noun as it's hat word. Jadi, yang menjadi hat word di dalam noun phrase itu adalah kata benda. Kalau adjective phrase yang menjadi hat-nya juga kata adjective. Definisinya a group of words which modifies the noun. Memang dia memodifikasi kata benda, tapi yang menjadi hat-nya wajib juga kata sifat. Sedangkan verb phrase, a group of words with a verb as head word. Nah, kelompok kata di mana hat-nya atau inti dari rasanya juga kata kerja. Sedangkan a verb phrase, group of words which function like and adverb-nya. Kelompok kata yang fungsinya juga sebagai kata keterangan. Dan prepositional phrase a group of words that begins with a preposition. Kelompok kata yang dimulai oleh dengan kata depan. Jadi, ada kata depan dulu di depannya. Sekarang kita lihat contoh. Let's see. Contoh dari noun phrase. Tadi sudah dijelaskan bahwa hat dari noun phrase itu adalah kata benda. Benar. The young man threw the old dog a fish. Man, dog, fish merupakan kata benda. Dan di depannya itu merupakan kelompok kata yang merupakan bagian dari noun phrase. Jadi, noun phrase itu terbentuk dari pemerluasan kata benda bisa diluas dengan penambahan adjektif di depannya atau determiner di depan lagi. Jadi, yang terpenting hat-nya adalah kata benda. Oke, kalau ini terbentuk dari determiner ditambah adjektif ditambah noun. Determiner ditambah adjektif ditambah noun. Ini terbentuk dari determiner ditambah noun saja. Nah, penjelasan ini nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian, contoh berikutnya. Nah, ini. A group software which modify a noun berarti adjective phrase. Hat-nya juga adjektif. Contoh, she speaks quiet serious. The letter was unbelievably rude. Rude. Rude dan serious adalah kata sifat. dia kelompok kata lebih dari satu kata dan hat-nya harus kata sifat. Kalau ini artinya dia berbicara sangat agak serius. Nah, jadi serius adalah kata sifatnya. Kita masuk ke contoh berikutnya. Types of phrase verb phrase. Nah, hat-nya harus kata kerja. Di sini contohnya, he has been singing, he will go to meet his friends. go dan singing itu hat dari verb phrase. Itu adalah kata kerjanya. Sedangkan will has been ini penanda dia, ini perfect, ini future, dan ini rangkaian kata yang termasuk ke dalam verb phrase. Ingat, hat-nya harus kata kerja. Berikutnya, tipe phrase berikutnya adalah adverb phrase. Hat-nya harus adverb. Nih, quickly, next month. adverb itu bisa ada adverb of manner, kalau ini adverb of place, tempat, dan adverb of times, keterangan. Eh, waktu, maaf. Nah, he run very quickly. Very adverb, yes. Quickly adverb, yes. Nah, ini adalah adverb of manner. Fungsinya untuk adverb juga, keterangan. Dia berlari dengan sangat kencang. My boss will come next time. Boss saya akan sampai bulan depan. Ini adverb of times. Jadi, dia harus lebih dari satu kata. Dia merupakan grup kata, tapi fungsinya juga sebagai adverb. Berikutnya, types, groups of words that begins with a preposition, berarti preposition of phrase. Ada preposition di depan katanya. He arrived by plan. Mana preposition-nya by? I know that man with the score. Mana preposition-nya with? Baru di belakangnya ada kata lagi. Kata benda kah? Atau non-phrase kah? Ini non-phrase ya, the score. Nah, so, preposition-nya by dan with. Oke? Nah, kalau begitu, kesimpulannya seperti ini deh. Noun phrase, verb phrase, adjective, phrase, verb phrase, preposition. Head-nya, noun phrase harus ada kata benda. Sambuk, the man, good boy, those friends. Man, books, boy, friends. Itu kata bendanya. Verb phrase, noun, head-nya harus kata kerja. Go, done, walking, and walken. Adjective phrase, head-nya harus kata sifat. Happy, big, serious, dan keen. Abab phrase, slowly, carefully, fast. Di depannya juga adverb. Dan, dia juga berfungsi untuk menjelaskan keterangan. Preposition, di depannya harus ada preposition dulu. On, at, by, on. Baru tempat kah? Atau waktukah? Nah, itu preposition phrase. Oke. Baik, mahasiswa, sekarang kita masuk ke klaus. Klausa. Klausa merupakan group of words, combination of subject and verb, and it has complete meaning itself. Jadi, klausa itu kelompok kata dan merupakan kombinasi ada antara subject dan verb, artinya harus ada subject dan kata kerja di dalam klausa itu. dan memiliki a complete meaning itself. Nah, punya makna yang lengkap untuk dirinya sendiri, belum berdalam kalimat ya. Klausa itu dibagi dua, ada yang dependent, clause, dan ada independent, clause. Dependent berarti need any other clause, no complete clause. Artinya, dia butuh klausa lain untuk membuatnya menjadi lengkap dan memiliki makna yang jelas lengkap. Sedangkan independent, dia nggak butuh klausa lagi untuk menghasilkan makna yang lengkap. Jadi, dia bisa berarti sendiri. Nah, kalau begitu, clause itu adalah a group of words containing a subject and a predicate and forming pros of a compound or complex sentence. Dia bisa membentuk kalimat compound, bisa membentuk kalimat complex. Atau bisa juga klausa itu klausa itu compound complex sentence. Begitu ya. Oke, sekarang, klausa itu juga memiliki tipe, types of subordinate clause. Jadi, klausa itu punya subordinate clause. Ada noun clause, adjective clause, dan webbial clause. Untuk noun clause, merupakan a group of words containing a finite verbs and functioning like a noun. Nah, jadi artinya di dalam noun clause ini, dia memang berfungsi sebagai kata benda, tapi dia terbentuk dari klausa. Ingat, klausa itu ada subjek dan predicate. Nah, dari kalimat ini, he said that he was tired. Mana yang ini merupakan kalimat, kemudian ada klausanya. He said, satu klausa, that he was tired, itu klausa, tapi fungsinya sebagai noun clause. Klausa, minima, ada subjek dan predicate, kata kerja. Mana subjeknya, he, mana predicate-nya, was. Dia mengatakan bahwa dia letih, that he was tired, ini adalah noun clause. And the second one, what she said, was no true. Apa yang dia katakan tidak benar. What she said, ini merupakan noun clause. Nah, kalau begitu, noun clause ini menjadi apa dia, kalau dia pembagiannya tadi, kita kembali, dependent clause dan independent clause, dia belum memiliki makna yang utuh dan butuh klausa lainnya. Jadi, noun clause, itu, that he was tired, what she said, itu merupakan dependent clause. Dan ini berfungsi sebagai noun clause. Masuk ke adjective clause. adjective clause sering juga disebut dengan relative clause. Since it usually relates back to a noun whose meaning it modifies. Nah, maknanya dimodifikasi. Sebagai contoh, the book whom he, the book whom we met was my sister. Buku yang kita temukan itu milik saudara perempuan saya. The dog which take my fish, anjing yang mengambil ikan saya is an Alsacian. Jadi, anjing ini merupakan ada ras Alsacian ya. Nah, yang menjadi adjective clause-nya adalah whom we met whom we met Nah, ini ya. Whom we met ya. Dan yang kedua, which take my fish. Sedangkan, the book was my sister itu bukan noun adjective clause-nya. Jadi, ini ada yang salah, ini sedikit ya. Was my sister itu harusnya tidak di-highlight ini ya. Hanya whom we met. So, dikurung ini bisa dihilangkan atau tidak. Ingat bahwa adjective clause bisa disebut relative clause. Sebagai cara kita menentukan bahwa ini adjective clause biasanya dia menggunakan penghubung whom, which, that, seperti itu. Kita masuk ke verbial clause. Function like an adverb in giving information about when, where, how, or even action occur. Nah, fungsinya sebagai adverb juga, keterangan, memberikan informasi kapan, di mana, dan bagaimana suatu kejadian terjadi. When he arrived, we were all watching TV. Ketika dia tiba, kita semuanya nonton TV. Nah, when he arrived, ini adalah ababial, karena ini kapan terjadinya? Ketika dia datang. Nah, itu ababial, jadi kan ini when, where, how. Bagaimana dia bisa mendapatkan present? Karena dia murid yang hebat, the best, the best students. adverbial memang fungsinya untuk memberikan informasi terkait kapan, di mana, dan bagaimana, atau fungsinya sebagai an adverb, tapi ini adalah klausa yang dependent. When he arrived, that dependent clause because she was the best student and dependent clause. Tidak bisa berdiri sendiri, dia butuh klausa lainnya agar dia menjadi suatu pemikiran yang utuh. Memang, dia termasuk, diulangi, termasuk adverbial phrase, clause, adverbial clause, tapi kalau dibagi menjadi ini tipe independent dan dependent, adverbial clause termasuk ke dalam dependent clause. Nah, kalau begitu, kesimpulannya, kembali ke tadi, klausa dibagi dependent dan independent clause, nah, yang subordinate clause ini semuanya termasuk ke dalam dependent clause. well, my students, setelah kita bahas rasa, klausa, sekarang kita masuk ke tataran yang tinggi, sentence. Sentence definisinya adalah is a synthetic unit composed of a fundamental constituent, of which is usually a clause equipped with conjunction when needed and be accompanied by a vinyl intonation. Nah, jadi kalimat itu merupakan unit yang sintetik yang di-compose dari constituent-constituent, nah, inti-inti yang berasal dari klausa dan kadang-kadang kita membutuhkan conjunction, penghubung. Dan, terakhir pasti diakhiri oleh final intonation. Kalau di pembicaraan kita final intonation. tapi kalau dalam menulis itu diakhiri oleh titik. Nah, jadi kalau sudah ada titik di dalam sebuah tulisan, berarti itu sudah berakhir dan itu merupakan sentence. Menurut pemikiran tradisional, sentence is as a complete though. Nah, suatu kalimat itu jika dia sudah memiliki pemikiran yang lengkap, makna yang lengkap, maka dia sudah disebut dengan sentence. Baik, sentence can be divided into four subtypes. Yang pertama, declaratif atau disebut juga dengan declaratif sentences, make statements and assertions. Jadi, kalimat declaratif itu membuat statement, pernyataan atau assertions. Imperatif sentences biasanya give orders atau make request, membuat permintaan atau usually have to have no overt subject. Nah, kalimat imperatif biasanya untuk meminta, memesan, dan biasanya tidak memiliki subjek. Exclamation sentence, exclamation sentence is used to express surprise, alarm, and a strong opinion. Nah, kalau kamu ingin menyatakan hal yang surprising atau menyatakan opini yang kuat, maka kita bisa pakai exclamation sentence. Ingat, dia harus juga menggunakan exclamation mark atau tanda baca seru gitu ya. dan interrogative sentences, ini merupakan kalimat ask question, meminta pertanyaan atau memberikan pertanyaan. Nah, ketika kamu bilang can you help me? Itu pertanyaan. Atau when did he arrive? Itu pertanyaan. Dia bisa nanti interrogative ini, bisa informative question, bisa yes, no question berarti jawabannya ya dan tidak. Informative question berarti dia nanti menggunakan kata-tanya WH question. One, what, who, sorry, who, where, where, when, seperti itu. Introgative sentence untuk informative. Kita lihat contohnya, declarative, tadi katanya untuk mendeclare something atau to make statement. I shall arrive, I shall arrive at there. saya akan tiba di sana. Ya, kita hanya mendeclare atau menyatakan statement saja. Imperative, come here, come here. Nah, tadi imperative terkadang tidak memiliki subjek. Kesini, itu sudah kalimat. Karena dia memiliki pemikiran yang utuh. Exclamationary, what a fool I was, what a fool I was. Betapa bodohnya saya, tapi saya nggak bodoh ya. Nah, ini menyatakan, ini contoh dari exclamatory dan dia wajib menggunakan tanda seru. Nah, contoh lainnya misalnya, he's going to win. Nah, mungkin dia, dia akan menang. Nah, itu menunjukkan, mengekspresikan surprising, gitu ya. Atau, boleh juga kamu bilang, you can be serious. You can be serious. Nah, ingat ya, exclamation bisa menimbulkan, mengekspresikan surprising, atau strong opinion, atau indignation. Interrogative, when did he arrive? Nah, ini informative question. Informative question, dan dia tergodong ke dalam interrogative. Kalau yes, no question, misalnya, can't you hear that awful noise? nah, itu, yes, no question. Oke, my students, so, anyway, jadi, kalimat itu juga bisa dibagi atas 4 subtipenya. Baik, my awesome students, sekarang kita masuk ke analisis kalimat, constituent analysis. Nah, perhatikan kalimat ini, the hunter shot the tiger. Kita analisis, the hunter merupakan noun phrase-nya. Shot the tiger itu adalah verb phrase-nya. Untuk noun phrase, dia dibelah lagi menjadi the time minor, the, the minor, dan hunter merupakan noun-nya. Dan shoot, shot the hunter, shot adalah kata kerja verb, the tiger, noun phrase-nya. Dibelah lagi menjadi, dibagi lagi menjadi the term minor the, dan noun tiger. Nah, untuk constituent analysis ini, juga bisa dilihat melalui three diagram. Nah, seperti ini ya, the hunter shot the tiger, the hunter shot the tiger. Namun, ini pada dasarnya merupakan noun phrase-nya adalah the hunter, vp-nya adalah shot the hunter, vp itu dibagi lagi, verb ditambah np. Nah, untuk lebih jelasnya, kita pahami juga the general theories of phrases. Nah, ini original rules-nya, dan ini expert rules-nya. Original rules dari suatu sentence, itu terbentuk dari sentence, S, terbentuk dari np dan vp. Kemudian, np-nya terbentuk dari determiner, adjective, noun, and prepositional phrase. Artinya dikurung adalah, boleh dipilih salah satu. Noun phrase ini bisa terbentuk dari determiner, ditambah noun saja, adjective ditambah noun saja, atau di belakangnya, prepositional phrase. Bagi contoh, misalnya, the book, berarti itu determiner ditambah noun. Beautiful girl, adjective ditambah noun. Nah, untuk membentuk vp ini, bisa berasal dari adverb, verb, noun phrase, dan prepositional phrase. Nah, ini dikurung artinya bisa muncul, bisa tidak ya. Prepositional phrase terbentuk dari preposition ditambah noun phrase. Nah, tadi sudah ada contoh, sebagai contoh lainnya, misalnya, on the table. On merupakan preposition, the table merupakan noun phrase. The table, itu terbentuk dari determiner ditambah noun. Nah, ini X bar-nya, yang lebih detail lagi. X bar rules ini, S, berasal dari NP dan vp. NP ini bisa dari determiner ditambah noun saja. Noun ini bisa terbentuk dari adjective ditambah noun. Sebagai contoh, beautiful book, beautiful girl, itu adjective ditambah noun. Noun bisa terbentuk dari noun ditambah prepositional phrase. Dan noun bisa terbentuk dari noun saja. Vp bisa terbentuk dari adverb ditambah verb. Verb ini bisa terbentuk dari verb ditambah prepositional phrase. Verb bisa terbentuk dari verb ditambah noun phrase. Dan preposition bisa terbentuk dari prepositional ditambah noun phrase. Nah, Nah, berdasarkan ini kita bisa membentuk perasa yang tepat di dalam suatu kalimat. Oke, my students, now, yang dibahas tadi, ini lebih detailnya. X-bar theory explorers, the similarity between NP, noun phrase, dan VP rules. Nah, berdasarkan ini, kita tidak salah lagi membentuk noun phrase atau verb phrase. Di mana N di sini, NP terbentuk dari determiner ditambah noun. Determiners, itu bisa, tadi ada artikel, ada juga demonstratif, sudah dibahas ya sebelumnya. Nah, N-nya itu hat dari sebuah noun phrase. Jadi, hat-nya berupa kata-benda. Nah, ini lebih rinci lagi sampai ke teteran verb phrase. Verb phrase juga dirincinya seperti ini. Verb phrase dibentuk dari adverb ditambah verb. Nah, verb bagaimana pembentuknya? Verb juga bagaimana, sehingga muncul frasa yang tepat. Oke, ini penjelasan lebih detailnya. Jadi, singkatan N itu hat-nya, di itu adalah spek-nya. E, D, J, C, S itu maksudnya adjektif. Ini singkatannya ya. Kalau untuk verb, hat-nya wajib verb. VP maksudnya, untuk VP, verb phrase, hat-nya wajib verb. Kalau untuk NP, hat-nya wajib noun. Nah, begitu. Oke, my students. Kita masuk ini. Oh, determiner sudah dibahas tadi ya. Bahwa determiner itu, D ini, bisa berasal dari article, demonstrative, possessive, atau quantifier. Now, we come to example, lebih detail lagi. Kita analisis kalimat ini. Dengan menggunakan analisis deep structures of sentence. Kalimat, a girl has seen the man, ini merupakan kalimat di mana termasuk ke dalam surface structures. Nah, sekarang kita bahas deep structure dari kalimat ini. Bagaimana sih kalimat ini terbentuk? Dia terbentuk dari, tentunya berasal dari sentence. A girl has seen the man. Sentence ini berasal dari NP tambah VP. Karena ada has seen, ini perfect, maka dia membutuhkan auxiliary. Nah, NP-nya terbentuk dari determiner ditambah noun. Untuk determiner, dia pakai lexical that. Determiner, a. Noun, dia pakai lexical noun. A noun merupakan noun phrase, berasal dari determiner ditambah noun. Oh, ini determiner ya. Tadi sudah dijelaskan nih. A merupakan determiner, tapi dia termasuk ke dalam article. Nah, kemudian auxiliary. Karena has seen ini merupakan present perfect, maka dia berasal dari has ini penentu dia present. Sedangkan dia ada verb ketiga, berarti dia perfect. Maka tense ditambah perfect. Penentu perfect itu have ditambah see, so, seen. Berarti dia berakhiran en, seen. Have ini untuk penentu dia perfect. Jadi present perfect. Nah, begitu. Present perfect. Kenapa di sini have? Untuk secara jurnalnya pakai have. Nanti tergantung apakah dia subjeknya singular, maka dia menggunakan perfectnya, penentunya menggunakan has. Nah, vp-nya terbentuk dari verb dan noun. Mana verb-nya? Verb-nya itu yang see tadi. Verb ini, see-nya. Dan dia bentuk ketiga, maka seen gitu ya. Dia berasal dari lexicon. Verb. vp-nya juga terbentuk dari np. Np-nya the man. They itu adalah determiner lexicon ya. Determiner, they. Kalau they masih artikel tadi ya. Noun-nya adalah man. Jadi, the man merupakan determiner ditambah noun. Nah, ini adalah gabungan dari the man. Ini merupakan noun phrase-nya. Jadi, beginilah deep structure dari a girl has seen the man. Nah, biar lebih paham lagi, ini hanya satu kalimat. Atau disebut dengan independent clause. Sekarang kita lihat dua kalimat. The bell rang and a student enter the building. Enggak. Sebuah kalimat itu bisa ada yang simple sentence, complex sentence, complex compound sentence. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang ini ada dua sentence. Dua-dua clause-an. The bell rang and a student enter the building. Baru titik. Nah, dihubungkan oleh conjunction. Nah, ini adalah deep structure dari kalimat ini. Subject. Sorry, sentence. Sentennya ada dua. Ada the bell rang. Kemudian, a student enter the building. Conjunction-nya and. Dihubungkan oleh conjunction and. Nah, sentence-nya terbentuk dari NP ditambah VP. Ingat, sentence itu pasti terbentuk dari NP dan VP. Karena ini rang penentu past tense. Maka ada auxiliary, tenses-nya adalah past tense. NP-nya the bell. The ini adalah determiner. Bell merupakan kata benda. Nah, VVP-nya, VVP-nya itu hanya verb saja. Lexicle. Ring. Jadi, ring ini adalah kata kerja. Kata kerja, penanda dia past tense-nya di depannya past. Jadi, the bell, past, ring. Conjunction and. Nah, untuk kalimat kedua. Senten kedua dibentuk NP dan VP. Ini enter, past tense. Berarti ada auxiliary tense past tense. NP-nya terbentuk dari determiner noun. Student, E, ini adalah artikelnya. Dan ini adalah noun-nya. VP-nya terbentuk dari the building. Enter the building. Berarti, verb-nya adalah enter. Ini kan ED. Iya, ED-nya di depan kan udah jelas kan. Past tense. Nah, NP-nya determiner ditambah noun. The building. Jadi, nggak bisa kita buat kalimat building deh. Karena aturannya membuat NP itu adalah determiner ditambah noun. Nah, ini membantu kita merangkai atau mengkonstruksi kalimat yang tepat. Nah, itu gunanya kita belajar sintaksis. Apalagi seorang guru, calon guru, kamu harus memahami ini supaya ketika siswa atau muridnya tentu merangkai kalimat tidak salah-salah. Ini salah satu fungsi kita belajar ini ya. Oke, ini yang lebih sederhana. X-bar theory. Kalau ini disebutkan determiner noun, tenses-nya, detail-detail-nya. Nah, untuk X-bar theory, dia lebih sederhana. Sederhana. Senten terbentuk dari NP dan VP. N-nya noun karena ini nggak ada determiner. Noun langsung. I. Pronoun I. Kata ganti I. Kemudian, VP-nya terbentuk di verb ditambah NP. Verb-nya ini bulk. Kalau yang tadi, ini kan penentu pasten nih, harus ada pasten-nya gitu ya, dijelaskan. Nah, kalau di X-bar tidak. Verb-nya bulk. Nah, terbentuk dari NP. Web price ini juga NP-nya ada. NP-nya determinernya this. Nah, kalau this ada apa tadi? Kita lihat this. Ini adalah demonstrative. Determiner untuk kategori demonstrative. Oke, this. E itu adjective. And itu noun. Jadi, this book. Nah, bisa buat this book big. Nah, karena aturan dari struktur yang benar itu. Frasa structure itu. Determiner. Kalau ada adjective, adjective dulu. Baru diikuti oleh noun. Kalau nggak ada adjective, this book. Jadi, nggak bisa book dulu, noun dulu, baru adjective nggak. Ini posisinya. Ini order yang benar. Kemudian, ada prepositional phrase. Di depannya ada kata depan of. Dan ada noun. Nah, nggak bisa point of. Salah. Karena prepositional phrase harus ada kata depan dan di belakangnya kata benda. Kalau dia noun phrase bisa juga. Of the book misalnya. Berarti dia terbentuk dari determiner ditambah noun. Oke. Di belakangnya juga with the red cover. Nah, ini bagaimana? Order yang tepat. Harus preposition dulu. Prepositional phrase itu dibentuk atas NP juga. NP-nya determiner adjective noun. The red cover. Oke. Nah, ini jangan dibolak-balik. Karena dia akan menjadi asterik dan tidak berterima. Asterik itu penanda bahwa satu kalimat tidak berterima. Nah, sekarang tugas kamu adalah my awesome students. Nomor satu. Classify the phrases into the following sentences. Kamu temukan mana frasa dari kalimat ini. Berapa jumlah frasa yang ada di kalimat A dan B. Dan dia tergolong frasa apa saja. Apakah noun phrase, adjective phrase, verb phrase, verbia phrase. Tentukan ya. Yang kedua, pick out the nouns clause in the following sentences. Pilih mana yang noun clause di sini. Jadi, dua kalimat ini. Tentukan. Dan yang ketiga, draw the deep structures of the following sentence. Nah, kamu buatkan deep structure dari kalimat ini. Seperti contoh ini. Ini yang deep structure ya. Jangan yang X bar theory. Tapi kita pakai yang deep structure. Jadi, ada contoh pertama. Ini satu kalimat. Ini dua kalimat. Nah, ini ada berapa? Oke. Di sini ada berapa kalimat? Ada berapa klausa? Kamu yang tahu ya. Kamu analisis nanti. Oke, my awesome students. Thank you for watching this video. Semoga paham pembahasan tentang sintaksis. Dan ini bermanfaat untuk mengkaji grammar. Atau struktur dari suatu bahasa. Khususnya ini adalah pembelajaran bahasa Inggris. So, my awesome students. Sampai jumpa pada next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.